Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi Pak Ken itu penghobi pemula Kita sekarang ini lagi mau survei lahan yang mau dikerjakan untuk pembuatan kolam ikan koi Jadi kebetulan ya kebetulan saya ada di Cipugur mampir ke Bekasi Nah disini saya sempatkan untuk melihat lahan kerjanya ya yang akan dibuat kolam koi Akan tetapi ya tetap masih antri Insya Allah habis lebaran kita mau mulai mengerjakan Nah kita sekarang ada di rumah Pak Ken ya Jadi nanti pengerjaannya beda Jadi nanti kita kerja di anggap aja rumah gudang lah Gudang untuk pekerjaan Di sana mau bikin kolam baru Nah kita singkat ceritanya ngobrol-ngobrol dengan beliau Ternyata kasusnya itu sama kayak waktu kita dulu Waktu kita seneng-seneng ikan ya Kita searching-searching Terus lihat-lihat ikan Akhirnya sampai beli-beli ikut lelang Ikut lelang Kolamnya masih dalam tahap antrian Yang ikut ikan yang menang di lelangnya itu sudah luar biasa banyak banget Jadi kita sekarang ini ada di rumah beliau Ada beberapa kolam darurat ya Dan yang ini saya duduk ini Ini awal-awal coba-coba bikin kolam ikan koi Akan tetapi Nah ini teman-teman lihat sendiri Sampai enggak muat Karena hampir tiap minggu Dapat lelang Pak Ken menang lelang Oke kita sapa ya Teman kita Pak David Eh Pak David sorry Pak Ken Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Beliau ini penghobi baru teman-teman Saya begitu nyampe rumahnya Pak Ken Ini bingung ikannya kok banyak banget Ternyata kita sudah ngobrol panjang lebar Di rumah ini Sudah ada berapa kolam Pak? Ada empat Ada empat loh Itu dari mungkin belum lama Pak ya Ya belum lama lah Hobi baru Hobi baru Hobi baru Dan itu dadakan lagi gabut ya Scroll-scroll Youtube Nemu ikan koi Habis itu main di Masuk di link Facebook Sekali ngeklik Ikan koi Wah ayo ayo Keterusan Jadi ini teman-teman Pak Ken ini sudah lumayan lama ya Antri Karena sambil nunggu pengerjaan rumahnya selesai Jadi insya Allah habis lebaran itu Kita sudah mulai masuk Dan memang urgent banget ya Kayak ini aja sudah Lebih banyak ikannya daripada airnya ini Ini hampir seminggu bisa sekali dua kali ganti air Ini kita kesini tadi aja posisi habis cuci filter Pak ya Iya di Dikurangin air Dikurangin airnya dikurangi Habis itu dikurangi 50% ditambah Karena kalau enggak seperti ini Ini size-nya rata-rata di atas 40 40 sampai bahkan perkiraan saya ada yang sampai 65 cm Ini menang lelang semua Pak yuk Iya Menang lelang loh Menang lelang loh teman-teman Tapi Kualitasnya Kalau saya perhatikan Bagus Jadi lelangnya bukan kaleng-kaleng ini Jadi Ya untung aja ya Rumahnya gede Untuk penampungan Apa namanya Ikan yang selalu dapet dari lelang itu Cukupi Akan tetapi Sekarang kayaknya sudah ngerim Pak ya Sudah stop dulu lah Sudah stop dulu Tunggu kolamnya jadi dulu Nah kolamnya jadi Nanti kita baru Baru apa namanya Kita pila-pila lagi Dan Disortir lah Disortir Yang Ya ya Situ lah Dari beberapa teman Pak Ken aja Sudah Ada yang nungguin Ada yang nungguin Ini Bak Darurat Ini ya Fiber Bak Fiber Karena ya itu tadi Tidak muat Yang Yang kolam Hasil tukang Biasa Yang dipandu dengan Pak Ken juga Tidak Tidak mumpuni Yang gak menyalakan lah Orang hobi Hobi memang mahal harganya Yang di atas kolam Permanen atau kolam apa Pak Yang satu kayak gini Permanen Gimana agak kecil Terus yang satu lagi kolam terpal Oh kolam terpal Iya Kalau mau dilihat boleh Silahkan Nanti kita Kita intip juga teman-teman Biasanya sih kalau Penghobi baru itu Ayo wey Beli-beli Dulu waktu masih Seneng Koi duduk di atas ya kan Sekarang udah gak pernah lagi Dilihat Jadi Pak Ken dulu itu sama Kayak saya teman-teman ya Mungkin Teman-teman juga sama Kalau pas Puyang Dari pekerjaan Sering merokok Di sebelah kolam Menemukan Apa ya Ya bes Agak kendor lah Stress itu agak kendor Mengurangi urat-urat Ketegangan Jadi Ya entah 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 bener atau enggak Memang yang terjadi Seperti itu Nah seiring waktu Pak Ken Akan membuat kolam ikan koi Yang Lumayan besar ya nanti Lumayan besar Dan Alhamdulillah Dipercayakan dengan Tim Trisno Koi Kan begitu Pak ya Iya Nah deh Habis ini kita lihat Ke atas teman-teman ya Jadi Untuk teman-teman semua Yang kolamnya belum siap Saran dari saya Baiknya Jejaknya Pak Ken ini Jangan diikuti Boleh beli Jangan terbawa emosi lah Nah ya Boleh beli Akan tetapi Dititipkan dulu Kalau bisa Tapi setahu saya Kalau titip terlalu lama Nggak bisa Nggak mau Supaya hal-hal Seperti ini Nggak terjadi Gitu lah teman-teman Ya Ayo Kita boleh lihat ke atas Ayo Teman-teman Kita sekarang Di Lantai 3 ya Anginnya kenceng Mungkin nanti Kalau Miknya Agak Kemberbek Monal Ini Salah satu Kolam ikan koi Milik Pak Ken ya Di Lantai 3 Bikin apa adanya Ikannya Penuh Ikan yang kecil-kecil Tapi Dapatnya kecil Dapatnya sekitar 30-35 cm Sekarang Sekarang Ini Untung saja Airnya berlimpah Kita sering Kupil Ini Ini yang Ini yang Kolam terpalnya Sampai Gak muat Ini Ini ada Sret Ya Satu Siro Ini Kalau ini Kita mau Merhatikan Satu-satu Agak Susah Ya Tapi Yang kita dapat Disini Yaitu Semua Kolam Ikan Apa Ikan yang dimasukkan Di kolam Yang tidak muat Ini Pak Yang jenengah Suka Ini Siro Pakaian Siro Ini putihnya Bagus Teman-teman Skinnya Top Gak ada yang loncat Pak Amit Amit Dulu Waktu Masih Dia kecil Masih Masih Dalam Cuman Karena sekarang Itu Saya Kasian Cuman Kita gak ada Ini lagi Itu Boleh kemanain Saya Mau jual-jual Sayang Maksudnya Daripada jual Mending Teman-teman Yang disini Di titik Di kolam Media Daripada Bikin kolam Orang Cuman Memang kolam-kolam Kayak gitu Iya Menyiri Seperti Tidak Enak Tidak Dulu Waktu Bikin kolam itu Duduknya disini Pakai Pake Dulu Dulu Kopi Cuman Karena Udah gak Muat Udah Darang Ngeri Cata Udah gak Muat Akhirnya Ngeliatnya Malet Karena Kalau terlalu Terlalu banyak Juga kita Bingung ya Ini juga ada Apa ini Tempat duduk Kayak Jogro Juga Dulu Tidak 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 Udah Jadi Tidak ada Yang Hali Buat Bersih Mungkin Itu Pokoknya Intinya, kalau kapasitas ikannya penuh gini, Pak, biarkan ikan itu sering lapar. Lepar ya? Iya. Kalau terlalu banyak, Pak, kan juga malah bahaya. Tapi itu over nggak ya makanannya ya? Karena ini saya kan pakai yang biasa, ini. Iya. Kan juga, juga, juga inilah. Juga bunga, juga bunga. Tidak, tidak apa-apa, Pak. Tapi tiga kali kali. Tidak, tidak masalah. Cuman, pokok intinya, kalau selagi kita biasanya ngasih tiga kali keadaan ikan sehat, ya. Tidak, ya. Tidak, ya. Tidak, tidak usah diubah, Pak. Jadi ini, dulu ini hanya senang saja. Tidak, pakai nidus, senang. Bikin tolang, akhirnya bikin ujian. Nah, dari senang tersebut, akhirnya kenang racun. Akhirnya beli terus, beli terus, akhirnya tidak puas. Nah, akhirnya, nanti gabung, lah. Ya, nanti beberapa ikan ini kita sortir, kita masukkan kolam yang baru. Nanti kita lihat. Kita setelah ini survei yang akan kita kerjakan, ya. Mungkin bedakan, Pak, lah. Iya. Bedakan. Ini tepatnya Bekasi mana, Pak? Ini Bekasi, ini Babelan jatuhnya. Oh, jatuhnya Babelan. Kecamatan Babelan. Kecamatan Babelan. Ini Bekasi, cara itu, Pak Tetejit. Masih. Iya, kotanya. Cuma, ke sini, dalam masing-masing panten, ya. Ini kita. Nanti, teman-teman, ke rumah itu, ya. Yang ada, yang terami, gitu. Lumayan, sih. Dekat-dekat. Oke, teman-teman. Kita sekilas review, ya. Koleksinya penghobi pemula, Pak Ken. Yang selalu beli ikan, beli-beli, tapi kolamnya masih ngantri. Kebablasan beli, akhirnya numpuk. Jadi yang ini, bodinya super-super ini. Jadi ada yang lokal, ada yang impor. Size 60-65. Bulki-bulki ya, perutnya juga enggak, enggak gendut lah perutnya. Jadi nanti ini setelah, ini kan kita survei lahan yang mau kita kerjakan. Nanti hampir, pokok mana yang terbaik, kita taruh di kolam yang gede, kan gitu, Pak ya. Nanti sisanya, masih ada kolam ini, kolam yang di atas. Nanti sebagian ada yang mau dibawakan ke penghobi yang di Bekasi sini. Kan gitu, Pak ya. Temannya Pak Ken juga kebetulan banyak yang suka ikan koi. Oke, teman-teman. Sampai jumpa kembali di video-video Tris Ngoi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!